oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel review dan kali ini kita ada kedatangan smartphone ya ini ada evercross m60 tipenya jadi 60 ini kasusnya lupa pola atau ya lupa polanya lah pokoknya nah ini seharian evercross m60 kasusnya itu lupa pola kita akan coba nyalakan terlebih dahulu Apakah benar lupa pola dan untuk evocos m60 ini adalah tipe bukan tipe baru sih sebetulnya cuma memang nah untuk lupa polanya kita akan masuk ke Reconferry dengan bahasa planet lain ya bahasa planet lain dan sedikit belajar bahasanya orang sana lah kayak gini nah ini dia lupa pola lagi apa lah ya Oke jadi kita matikan terlebih dulu perangkatnya setelah kita matikan kita Nyalakan kita masuk ke mode Reconferry itu dengan menekan tombol volume atas ini dan juga menekan tombol power ya jadi kita tekan bersama-bersamaan ini nah setelah menyala itu lepaskan tombol powernya dan cukup menekan di volume atasnya aja ini tekan terus Oke seolah sudah untuk sini nah disini kita cukup menggunakan dua tombolnya aja volume bawah sama volume atas ya dan dengan keterangan bahasa aneh ini bahasa sana ya kita tekan tombol volume kebawah pilih yang paling bawah untuk mengkonfirmasinya itu menggunakan tombol yang ini volume atas kita kita tekan tombol volume atas tidak kasih proses oke dia sudah proses dia akhirnya masuk ke mode Reh factory reset ya ini sudah di reset kita tunggu prosesnya dan untuk Bypass akun Google nya jadi ya kayak lagi kamu yang masih ingat akun Google nya bisa langsung di login kan bagi yang tidak ingat nanti ada caranya untuk Bypass jadi tetap pantengin video ini jangan di skip-skip dan jangan lupa yang belum subscribe bisa di subscribe terlebih dahulu yang mungkin video ini merasa ini bermanfaat bisa di like juga ataupun di dislike kalau juga belum kurang bermanfaat dan juga Anda bisa share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat ya siapa tahu dapat membantu teman-teman kalian yang sedang mengalami hal yang seperti ini yaitu lupa pola untuk tipe handphone nya evercross tipe M60 nah sudah muncul seperti ini di mode menu seperti ini ini kita bisa pilih bahasa Indonesia ya terlebih dahulu di bahasa Indonesia kita tinggal masuk ke panggilan darurat kita tekan dialnya 137 bintang paket setelah masuk seperti ini kita klik reset kita klik reset ya kita tunggu prosesnya untuk resetnya kembali ke setelan pabrik dia otomatis secara langsung mereset data ya kita tunggu aja prosesnya ini akan loading lagi lah sedikit lebih lama dari yang tadi jadi ditunggu lagi aja di tunggu aja prosesnya jangan lupa sediakan kopi dan juga cemilan untuk sambil menemani Anda tetap jaga harga servisan ya sekali lagi tetap jaga harga servisan jangan bikin harga servisan anjrok dan lain sebagainya seperti itu ya tetap oke dan mungkin bagi kamu yang pingin kemarin saya sudah coba untuk review produk-produk kain dan mungkin saat ini Anda pingin saya review produk apa itu juga bisa jadi tidak hanya soal handphone ya mungkin mau produk seperti gadget yang lainnya seperti mungkin handset atau yang lainnya itu juga bisa diminta di kolom komentar nanti saya bantu untuk review atau juga unboxingnya oke sudah muncul seperti ini kita masuk kita mulai setting ya please like ini lewati ini kita masukkan wb judul dulu oke masuk ya jangan lupa yang belum subscribe bisa di-subscribe karena subscribe itu gratis jadi tidak perlu bayar dan membuat saya semakin semangat untuk membuat video tentang tutorial-tutorial seperti ini lagi atau tentang review-review lagi untuk proses yang bisa update ini memang cukup lama sekitar iya beberapa menit memang Hai tunggu prosesnya terlalu lama ya memang ini juga tergantung dari jaringan internetnya juga ya kalau jaringan internetnya lumayan kencang ya lumayan cepet kalau jaringan internetnya kurang kencang ya gak lama kasih oke sesnya lama sekali kita diamkan aja dulu ambil untuk prosesnya nanti kita akan percepat untuk videonya ya untuk bagian ini jadi biar enggak kelamaan oke udah masuk seperti ini klik jangan saling ini masih nunggu lagi di sini ada tombol lewati kita bisa klik lewati ya lewati juga jadi yang punya yang harusnya tadi itu masukkan akun Google ini enggak perlu kita klik lewati aja ya oke dan sudah bisa dan sudah bisa semuanya bisa dipakai lagi seperti normal ya kayak gini di oke cukup sekian terima kasih banyak di tutorialnya di tutorialnya ini aja tampaknya salah aplikasi tanpa PC dan lain sebagainya PC yang ada di belakang saya ini cuma untuk background aja jadi sampai jumpa sampai ketemu di video-video tutorial selanjutnya salam dari saya ALI 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 Terima kasih telah menonton!